Curah hujan tinggi membuat tanaman cabai rawi tak tumbuh maksimal dan bahkan busuk. Kondisi ini terjadi di kebun cabai seluas 1 hektare, desa Cijedil, kecamatan Cuggenang, Cianjur. Biaya produksi mulai dari pembibitan hingga pemeliharaan tidak sebanding dengan hasil panen. Pantes juga ini mahal dikarenakan perubahan musim atau juaca yang kurang menunjang. Dikarenakan Bapak juga biasanya kalau tanam sekitar segini-segini, sebesar banyak mungkin hasilnya lebih meluap, lebih banyak. Jadi Bapak bisa diimpor ke pasar-ke pasar. Kebun ini biasanya memasuk cabai rawit merah hingga 50 kg per hari. Namun kini hanya bisa menghasilkan 5 sampai 10 kg sekali panen. Di Cianjur harga cabai tingkat petani naik dari 20 ribu rupiah menjadi 85 ribu rupiah per kilogram. Sementara pedagang pasar Induk Ramadjati, Jakarta Timur, keluhkan harga cabai yang tidak menentu. Pasokan cabai kerap berkurang padahal permintaan terus meningkat. Kalau rawit merah mahal, susah cari lebihnya, susah cari untungnya. Karena apa Mbak? Banyak BS-nya. Sabtu dini hari, harga cabai merah keriting berkisar 50 ribu rupiah per kilogram dari harga awal 30 ribu rupiah. Kenaikan tajam sempat terjadi pada cabai rawit merah hingga mencapai 120 ribu rupiah per kilonya. Di Kramadjati, harga komoditi ini kini mulai turun menjadi 75 ribu rupiah. Di Lampung, banyaknya pasokan cabai membuat kenaikan harga tak terlalu tinggi. Meski demikian, naiknya harga tetap dikeluhkan. Pedagang cabai giling menyasati hal ini dengan menambah kadar air dalam adonan. Sedangkan pedagang lain mengatur strategi dengan menjual cabai satu paket dengan bumbu lain seperti bawang dan tomat. Tim Leputan melaporkan untuk NET.